Asian Paragames 2022, event olahraga di fable terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kebakaran melanda Hotel Jambu Lubuk, Oceano Resort, Gili Trawangan, Lombok Utara. Kebakaran terjadi di tengah ramai wisatawan di pulau itu. Seperti inilah kondisi Hotel Jambu Lubuk, Oceano Resort, pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam. Dari 95 kamar yang tersedia, sebanyak 65 kamar ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Terlapam belasan, kamu asing semua? Asing ada lokal juga. Apa penyebab? Kalau penyebab sih kita belum berani berspekulasi. Kalau sumber rapinya kemarin dari mana? Nah ini tuh dia makanya, masih dicari dulu. Apa aja yang terbakar? Sebelumnya kebakaran terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya. Seluruh penghuni hotel langsung berhampuran keluar menyelamatkan diri. Petugas dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena mobil pemadam kebakaran tidak tersedia di Pulau Gili Trawangan. Hal ini telah lama dikeluhkan warga. Terlebih kebakaran sudah terjadi 4 kali dalam 1 bulan terakhir. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, AI News melaporkan.